DBS Group, bank terbesar di Asia Tenggara dikabarkan berminat untuk mengakuisisi saham bank permata yang saat ini digenggam oleh standar charter. DBS juga diberitakan sudah menunjuk penasehat untuk membantu mewujudkan transaksi tersebut. Aksi bidik DBS ke bank domestik tersebut akan meramaikan persaingan mendapatkan bank permata bersama dengan Overseas Chinese Banking Corps atau OCBC yang juga kebetulan berasal dari Singapura dan Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated atau SMBC asal Jepang. Begitu dikabarkan diminati oleh DBS Group Holdings LTD asal Singapura, kita lihat saham bank permata kemarin di penutupan naik 2,99% dan ini adalah pergerakan year to date dari BNLE atau bank permata.